Saya pun diancam. Ini Ketua MK diancam. Kalau nanti sampai di setel di MK mau dirampas karena itu ilegal. Diancam oleh polisi berarti ya? Polisi. Pada waktu itu. Di televisi ada. Di televisi ada. Mantan Menko Poluka Mahfud MD mengungkap betapa ugal-ugalannya kepolisian Republik Indonesia. Bahkan Mahfud MD mengaku pernah diancam pihak kepolisian. Saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam acara terus terang yang diunggah di akun Youtube Mahfud MD pada Rabu 4 Juni. Mahfud MD mengingatkan kembali kasus cicak versus buaya yang terjadi di antara KPK dan polisi pada era SBY. Saat itu kata Mahfud MD dirinya menjabat sebagai Ketua MK. Mahfud MD tidak menampik bahwa ada upaya kriminalisasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap KPK di saat itu. Hal itu membuat dua petinggi KPK yakni Bibit Samad Lianto dan Chandra Marta Hamzah dijadikan tersangka. Saat itu Mahfud MD mengaku melapor ke SBY perihal peristiwa yang terjadi. Hingga akhirnya SBY mengeluarkan perpu untuk melindungi KPK. Namun kata Mahfud MD perpu tersebut ditolak oleh DPR RI. Akhirnya kata Mahfud MD dia belak-belakan kepada publik bahwa ada rekayasa dalam penetapan tersangka dua pejabat KPK. Bahkan Mahfud MD mengaku mengantongi bukti rekaman terkait rekayasa penetapan tersangka Bibit dan Chandra. Namun kata Mahfud MD KPK sendiri tidak berani mengeluarkan barang bukti tersebut. Mahfud MD pun menduga ada intimidasi dari kepolisian agar tidak membongkar rekaman tersebut. Bahkan Mahfud MD mengaku menerima ancaman dari kepolisian meskipun dirinya saat itu seorang ketua MK. Terima kasih telah menonton!